Sambil nonton, subscribe dulu ya guys Biar channel ini terus berkembang dan bisa upload video menggambar setiap minggu Halo, jumpa lagi dengan channel Khoiron Draw Pada kesempatan kali ini, kita akan coba menggambar salah satu tokoh lagi di serial manga One Punch Man Yaitu Garou Langkah awal yang kita lakukan adalah membuat garis bantu terlebih dahulu menggunakan pensil mekanik 2B isi ulang Buat garis bantu silang dan lingkaran untuk menentukan letak mata, hidung, dan mulut Juga membuat lingkaran untuk menentukan bentuk kepala dan lingkaran ini sangat penting Fungsinya juga untuk menentukan dari mana rambut mulai digambar Juga membuat garis bantu terlebih dahulu menggunakan pensil mekanik 2B isi ulang Untuk pembuatan bentuk tubuh, kita juga memerlukan pembuatan garis bantu Agar proporsi bentuk tubuh terlihat lebih ideal dan proporsional Juga membuat garis bantu terlebih dahulu Juga membuat garis bantu semaku Juga membuat garis bantu terlebih dahulu Setelah selesai dalam pembuatan garis bantu, berikutnya kita membuat seketsa dasar. Tetap menggunakan pensil mekanik, dimulai dari bagian kepala, bentuk mata, telinga, hidung, bibir, dan rambut. Semua digambar dengan teliti. Sedikit agak kasar tidak masalah, karena di sini yang diutamakan adalah mencari-cari ketepatan bentuk. Jadi garis-garis yang dibuat berulang itu wajar dan memang seharusnya begitu. Kenapa kita memakai pensil mekanik? Karena pada saat seketsa dasar, beberapa kesalahan pasti terjadi dan pensil mekanik sangat mudah untuk dihabis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! kita lakukan adalah mempertebal sketsa dasar tersebut menggunakan pensil 8B Steadler Black usahakan pensil ini selalu dalam keadaan runcing agar mudah dalam pembuatan detail dalam proses ini saya hanya mengikuti alur dari sketsa dasar jadi sketsa dasar itu sangat penting selain itu pada proses mempertebal ini saya juga melakukan beberapa perbaikan jika pada saat sketsa dasar ada beberapa goresan yang tidak tepat bagi teman-teman yang mengikuti serial manga One Punch Man mungkin sudah tidak asing dengan karakter Garo Garo yang saya gambar ini penuh dengan perban dan luka kemungkinan ini keadaan pada saat sudah diasosiasi monster setelah dihajar Silverpang dan kakaknya Silverpang adalah mantan gurunya Garo kayaknya ini One Punch Man Season 3 saya juga akhir-akhir ini kurang mengikuti animenya tapi saya sangat suka dengan anime ini karena ceritanya yang unik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam menggambar salah satu karakter anime alangkah baiknya jika ada referensinya karena referensi akan mempermudah kita dalam menentukan gelap terang dan bentuk proporsi tubuh bagi anda yang pemula referensi itu sangat penting selamat menikmati 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 teknik arsiran yang saya lakukan disini cenderung menggunakan arsiran garis searah tapi juga ada beberapa arsiran silang kita tidak harus terpaku pada teknik arsiran tertentu kita bisa mengarsir bebas sesuai kenyamanan kita dalam mengarsir dan yang paling indah adalah kemudahan dalam mengarsir karena jika kita nyaman pasti hasilnya mudah dan hasil arsirnya adalah istimewa selamat menikmati 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 setelah selesai dalam mempertebal mengarsir gelap terang dan membuat detail berikutnya kita menganalisa gambar perhatikan dari jauh apakah proporsi tubuhnya sudah oke dan lihat dari dekat dan teliti apakah detail wajah dan lain-lain sudah tepat jika ada bentuk tangan wajah dan lain-lain yang kurang tepat perbagi bagian itu terlebih dahulu dan jika dirasa gambar sudah oke langkah terakhir adalah membersihkan gambar bagaimana caranya siapkan penghapus mono zero dan hapus beberapa serket saat dasar dan garis-garis bantu yang pertama tadi yang mengganggu kenapa harus memakai mono zero karena penghapus kecil ini bisa menghapus lebih detail dan penghapus serba guna selamat menikmati 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 dan akhirnya gambar garo telah selesai dengan selamat dan terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih